Intro Ngapain coba mereka berdua disini? Apa jalan-jalan mereka mau ngebahas soal perusahaan? Hai penonton setia Youtube RCTI Layar Drama Indonesia Saya Gwengka Cisara, pemeran Elsa Mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang Tonton terus ya di Youtube RCTI Layar Drama Indonesia Jangan lupa juga nih untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCTI OKE Ini saya mau nanya sama kamu, tapi jangan kasih tau ke Sienna ya? Iya Mbak Sienna hamil ya? Astagfirullahaladzim Mbak, kok nanyanya gitu? Shhh, saya kan cuma nanya Saya ngerasa aja ciri-cirinya itu kayak... Kayak orang hamil aja, saya kan pernah hamil soalnya Gak mungkin Mbak, Mbak Sienna bukan orang yang kayak gitu Mbak Sienna tuh, perempuan yang baik-baik Mbak Pasal juga selalu ngejaga Mbak Sienna Iya, itu cuma pemikiran saya aja sih Iya, maaf banget ya Tapi, kayaknya aku gak bisa datang pemotretan sekarang deh Sebenarnya tadi tuh aku udah mau berangkat Tapi aku malah lemes banget, terus kayak mau pingsan Terus aku lagi ngenek badan Pemotretan, kalo Sienna gak bisa, harusnya gue bisa tuh Tapi dimana ya? Ehm... Kalo jadwalnya diundur gimana? Bisa gak? Ehm... 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 Sebenernya gua tuh sakit apa sih Kau sampe kayak gini banget Ehm... 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 Badan gua juga sakit banget, kayak ngga ada tulangnya Ehm... Ustu.. Ehm... Ehm... Kebetulan banget, sih, ini Yes Kayaknya semesta lagi berpihak nih ke gue Gampang banget ya dapetin job Oh ya handphone gue kan masih di luar Ini ga boleh pake tangan Pintar Nyam 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 Hmm kenapa mama ada apa? Hah ini loh si Sienna 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 mencoba menghubungi mama lagi Karena dia berusaha untuk tetep menawarkan dirinya Untuk jadi brand ambassador maharatu Cuman ya mama bilang dia untuk coba hubungin al aja Kan sekarang al udah ke Bali So all the responsibility al yang ambil keputusan Hmm Tapi aku rasa Sienna juga ga akan berani sih untuk ngomong salah masal Ya mungkin sekarang ini dia melakukan berbagai macam cara Karena dia udah banyak kehilangan sih Jadi dia berusaha langsung Ya makanya ya waktu itu dia juga agak lewatan sih Apa yang dia lakukan itu Dan ya bener kata kamu dia ga akan mungkin menghubungi langsung al debaran Makanya kayaknya dia minta tolong sama Elsa deh Elsa Karena semalem mama liat Ya tadi pagi mama liat chat Ada Elsa menghubungi mama Tapi karena semalem mama udah tidur jadi mama ga respon Baik mandina Baik mandina Nanti saya langsung kesana Oh jadi tempat itu yang direkomendasikan Bu Jessica ya Oke oke Sampai ketemu saya berangkat sekarang Udah mau pergi no? Iya mah aku ada meeting sama Jessica Soalnya kan kemarin harusnya setelah meeting gede itu aku ada Pertemuan private dengan Jessica tapi ga jadi Entahlah ada di Elsa atau engga No mama sih cuma pesen ya ke kamu Tolong kamu jaga sikap kamu tenang bijaksana Ya apalagi nanti kalo misalnya Elsa ikut meetingnya Ya tolong Ya ga tau juga mah kan meetingnya dengan Jessica Entahlah kalo Elsa ada atau engga Ya pokoknya kalo sampe kamu ketemu sama Elsa Tolong kamu baik-baik lah sama Elsa no Ingat loh kamu bener-bener butuh perusahaan ini Buat tolong perusahaan kamu Jadi kalo sampe ketemu Ya kamu tolong bersikap sopan Ramah lah sama dia Soalnya biar gimana Mama yakin kalo Elsa pasti bisa bantu kamu nanti Ya please Ya udah diiyain aja apa yang mama bilang Apalagi kan mama ga tau Betapa Elsa itu mulai menyebalkan Bapak sorry ya Saya jalannya masih agak pelan Karena jujur sih mesti berasa Ya gapapa sih pak Kan namanya juga kakinya masih sakit Oh ya pak Kayaknya Mbak Jessica agak gimana gitu ya Ah maksud saya gini loh pak Saya kan perhatiin mimik wajahnya Mbak Jessica Kayak agak beda gitu Saya jadi ga enak deh sama Mbak Jessica Semoga aja bukan karena Ada kekhawatiran lain terkait saya Dengan Bapak Engga 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 kok Vel Ya saya rasa bukan Bukan begitu Saya juga udah ga pilih itu sebagai sahabat saya Jangan kelamaan nganggep jadi sahabat loh pak Nanti kalo misalnya Mbak Jessica sama yang lain gimana Nanti Bapak malah nyesel Kalo gitu Saya ke ruangan saya dulu ya pak Ya silahkan silahkan Saya bangisi Ngari Mampang banget sih Eh kok Nino disini sih Aduh Mau ketemu sama siapa malah ketemuin sama Nino Aduh ini gimana ya Dia mau ketemuan sama siapa coba Dia sendirian sih Bapak gue samperin aja kali ya Siap 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 Ayo selesai Gimana tadi jalannya macet Lancar Alhamdulillah Kok sama Jessica sih Ngapain coba mereka berduaan disini Apa jangan-jangan mereka mau ngebahas soal perusahaan Tapi kok berduaan aja ya Harusnya kan kalo ngobrolnya soal perusahaan Harusnya ada timnya dong Ada gue ada pak Bobi Tapi ini kenapa berduaan coba Apa gue samperin aja kali ya Gue harus tau sebenernya mereka ngapain berduaan disini Halo Elsa Iya Kamu yang akan gantiin Sena kan Iya iya betul Perkenalkan saya Reni Saya yang akan brief kamu Oh iya Eh silahkan bentuk Iya terima kasih Sorry ya kelamaan nunggu Saya tadi masih ada urusan dulu Jadi seperti itu Pak Nino Kalau gitu sekarang kita bisa aja langsung bahas tentang konsep yang perusahaan Pak Nino ajukan ke perusahaan saya Oke oke Saya jelasin karena konsep dan desain yang sudah saya buat ini Memang berdasarkan briefing dari perusahaan Bu Jessica Jadi detailnya seperti ini nih Halo Pak Reni Bu Jessica Oh iya Fel Berkasih yang saya minta udah kamu bawa semuanya Udah Pak Aman semuanya ini berkasih Halo Saya coba cek ya Makasih ya Salam-salam Pak Mbak Jessica Mau sekalian bareng aja Tidak perlu Felis terima kasih Silahkan duluan Eh taksi Saya juga udah dateng kok Mari Hati-hati ya Iya Bisa jadi Adi malah sudah membuka hatinya Tapi untuk wanita lain Dan orang itu adalah Felis Bukan aku Jadi seperti itu Kira-kira gimana Bu Jess Apa bisa kita lanjutkan? Bisa Pak Nino Silahkan lanjutkan maaf ya Ya jadi gimana Maaf Anino Maaf sekali lagi Gapapa Gapapa Mungkin Jika di luar kantor ada baiknya Biar lebih Santai bicaranya Panggil nama aja Jessica Gimana Gimana Oke Ya Biar lebih cair suasananya Kita pernah Kenal sebelumnya Cuman saya harap sih Tetap bisa profesional Jujur Saya juga Sangat berharap seperti itu Iya dan Saya juga meminta maaf Di atas sikapnya Elsa kemarin Saya sungguh-sungguh Minta maaf Gapapa Karena Saya tahu Elsa kan bagian dari Ting Anda kan Jadi Apapun pendapatnya Ya harus saya Dengarkan Makanya Saya akan coba jelasin Untuk Perihal Kurangnya dimana Biar kita bisa perbaiki Untuk Final Desainnya